Sama-sama, apabila ada mafia tanah, mengganggu di Kalimantan Tengah, kita kebuk sama-sama. Nah, saya jelaskan ya, begini, sertifikat yang di kawasan hutan itu menjadi tanggung sahabat saya untuk berkoordinasi dengan KLHK. Bapak-bapak dan ibu sekalian perlu diketahui, ada 35.842 desa itu ada di kawasan hutan. Oleh Bapak itu, Kementerian ATBPN perlu berkoordinasi dengan Kementerian KLHK untuk segera merilasikan orang. Itu menjadi praten kita, nanti kalau sudah dilepas, akan kita sertifikatkan melalui program KLHK. Tapi di mana sertifikat dari datasi KLHK? Saya jelaskan, kalau torah itu belum dilepas oleh KLHK, anggota dari PPN masuk ke kawasan itu untuk membuat sertifikat, anggota dari PPN akan dipidarakan. Maksudnya begini, untuk selesai kalimatnya. Sebentar, sebentar, sebentar. Maksudnya begini, yang saya jelaskan, itu masih di kawasan hutan. Sedangkan DPN tugasnya adalah memiliki sertifikat. Apabila torah yang di kawasan hutan itu belum dilepaskan, kemudian anggota PPN ini masuk untuk memberikan sertifikat, yang dipidanakan ditangkap itu anggota PPN. Oleh sebab itu, supaya semuanya baik, ini segera bertahap usahkan kita lepas. Sehingga nanti apa yang sudah iku pegang, itu kami laporkan KLHK, segera diizinkan untuk dilepas. Kalau sudah lepas, obyeknya ini sebenarnya punya siapa? Punya KLHK. Yang bisa mengeluarkan surat adalah ATBPN. Nah, kalau yang punya tahan saja belum lepas, mau disuruh biarkan, nggak bisa. Lebih baik, saya bantu. Untuk menyampaikan kebelakan, untuk ibu segera memiliki pasien hukum, dapat sertifikat. Jelas ya? Jelas!